Hai apa kabar semua hari ini bersama dengan Cikgu Sobi dalam siri Jom Ulang Kaji dalam tajuk pengurusan data hari ini kita akan fokus tentang teknik menjawab soalan bagi tafsir dan penyelesaian masalah jadi Cikgu harap kita kamu sudah bersedia semua ya jadi apa tunggu lagi Jom 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 oke terdapat empat nota penting yang berkaitan dengan pengurusan data oke yang pertama sekali adalah julat itu adalah sama dengan nilai yang tertinggi kita akan tolak dengan nilai yang terendah sementara min atau purata pula adalah jumlah nilai data yang akan dibahagikan dengan jumlah kekerapan sementara mod pula adalah kekerapan yang berulang-ulang ataupun yang selalu muncul seterusnya median pula merupakan nilai data yang berada di tengah-tengah dengan syarat kita susun data tersebut secara tertib menaik kemudian kita potong data tersebut secara berpasangan depan dan belakang kemudiannya jika masih ada dua data di tengah kita akan tambah dan bahagikan dengan dua jadi Cikgu harap empat ini kamu akan pahami dan kita akan bimbing satu persatu dalam bimbingan seterusnya oke jadi jangan lupa ya oke oke tanpa membuang masa kita bincang soalan yang pertama pada hari ini ya jadi jadwal dibuang menunjukkan sko matematik 8 orang murid dalam satu ujian tertentu ingat dalam soalan ini disini bagi tahu awal-awal tahu 8 orang murid jadi maksudnya prekungsi tertinggi adalah sama dengan 8 oke itu dia punya clue itu jadi kita akan pergi pergi soalan yang pertama dia kata susun markam ikut tertib menaik ingat dia minta tertib menaik daripada yang rendah bagian tinggi berdasarkan bilangan murid jadi kita akan buat cuci tunjuk yang bagian E yang pertama oke kita susun yang 50 itu berapa 50 itu berapa 50 ada ada 4 kan jadi kita tulis lah disini 50 ada 4 jadi 50 disini ada 4 kita susun saja lah 50 1 2 3 4 oke kemudian setelah pas itu 60 ada 2 1 2 kemudian 70 ada 1 dan 80 ada 1 oke dan itulah maksudnya kita sudah susun ya daripada yang paling rendah pergi paling tinggi oke kita sudah jawab soalan yang pertama kemudian kita pergi soalan yang kedua senang saja kan susun sejak ikut sejak itu bilangan dia oke kita pergi soalan B soalan B kata nyatakan mod apa sudah itu mod nah ingat balik tadi mod adalah yang selalu nilai yang selalu kerap berulang-ulang selalu keluar kan kalau kita tinggal balik perbincangan kita tadi mod adalah kekerapan yang berulang-ulang mana yang selalu ulang-ulang keluar 50 50 50 50 60 60 70 80 atau paling senang tinggal pada data kamu mana yang paling tinggi dia punya pre-fungsi ataupun selalu keluar ada 4 yang paling tinggi kan apa tuh apa disini so itulah jawaban dia paling senang lah jawaban dia nyatakan mod apa itu mod mod adalah apa itu nomor apa skok apa yang mod dia 50 loh so dia ulang-ulang sebanyak 4 kali paling tinggi dia itu 4 kan oke seterusnya kita akan pergi pada soalan C nah soalan C kata nah soalan C minta apa soalan C dia kata hitung julat skok apa itu julat ingat balik apa itu julat julat adalah apa nilai yang paling tinggi tolak nilai yang paling rendah mana satu yang paling tinggi ini 80 adalah paling tinggi 50 adalah skok yang paling rendah jadi senang saja cari julat kita ambil paling tinggi yaitu 80 kita tolakkan dengan 50 so kita dapat berapa kita dapat berapa itu oke kita dapat 30 nah cik gue biasa guna anak panah sebab kalau guna sama dengan kadang-kadang ada benda yang tidak sama adalah matematik kalau mau selamat boleh guna anak panah lah kecuali dia minta persamaan oke seterusnya bahagian C C sudah selesaikan dihitung median skok sekarang kita mau cari di sudah ini median oke sebelum kita mau cari median kita ingat balik apa apa sudah maksud itu median oke ingat balik nota yang cukup bagi tadi median adalah nilai data yang berada di tengah-tengah tengah-tengah apa itu yang kita sudah oke pertama sekali kita susun dulu dia kata nah kita sudah susun tadi kan tinggal saja di bagiannya kita susun 50 50 50 ada berapa kali mau kan 4 kali lepas itu 60 nah tulisan Maggie ini macam tulisan si kawan nah ada nih kamu kan tulisan Maggie oke sekarang lepas kamu susun dengan secara mendat tertip-menaik kita akan potong secara berpasangan nah bagaimana kita mau potong satu kiri satu kanan satu kiri satu kanan satu kiri satu kanan bagian ketiga ada dua leka data ada dua kan yang tinggal apa kita mau buat oke jadi apa mau buat yang tinggal ini kalau satu sejari di tengah itulah jawabannya tapi ini ada dua kan apa yang berlaku adalah kita ambil nih 50 kita tambah dengan 60 lepas itu kita bahagi dua jadi kita dapat berapa tuh 50 tambah 60 dapat berapa 110 bahagi bahagi berapa bahagi dua lepas itu kita dapat berapa kita dapat tengah-tengah 50 5 dapatlah jawaban jadi kalau tinggung-tinggung disini kan biasanya mungkin disini dapat satu marka disini pun satu marka nih kali disini beli dapat dua lah biasanya dapat dua nih ini langkah kerja satu marka satu nilai kadang-kadang satu atau dua lah bergantung pada peruntukan marka yang diberi nah ini pun sama juga kadang-kadang satu marka disini satu marka disini oke bergantung kepada peruntukan marka oke jadi inilah cara dia mencari mod julat median dan inilah cara dia mod julat median sementara bagian ini pula kita diajar untuk bagaimana mengikut kita susun dia mengikut tertib menaik dari yang rendah sampai yang tinggi oke jadi untuk soalan ini sudah selesai ya juga harap kamu paham lah ya selamat menikmati terima kasih 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 oke kita akan mula mengira ya kita akan mula mengira dan caranya senang saja kalau cari min nilai semua jumlah yaitu 50 tambah 50 tambah 50 tambah 50 kemudian tambah 60 tambah 60 kemudian tambah 70 dan tambah 80 oke kemudian kita akan bahagikan dengan jumlah keseluruhan murid itu yaitu 8 oke, bila kita tambah-tambah semuanya kan, kita dapat 470 bahagi 8 oke, kalau yang campin saya guna sifir itu kan sejap saja nih tapi kalau tidak terpaksa guna bahagi panjang yang biasa lah 470 bahagi dengan 8 8 kali berapa jadi 47 8 kali 5 kita dapat 40 kan kita tolak kita dapat 7 kalau jadi 8 kali berapa menjadi takat-takat 70 8 kali lah 8 64 kita tolak kita dapat bagi berapa 10 10 tolak 4 kita dapat bagi 6 kan nah jadi tangan sini turun lagi sifar 8 kali berapa ini jadi nakat-takat 60 jadi 8 kali 7 kita dapat 56 kemudian kita tolak dapat bagi berapa 4 kan 4 kemudian kita dapat 5 dan kita tolak dan akhirnya selesai kan jadi kita dapat daripada jawaban disini kita transport disinilah ya luar peruang ya jadi kita dapat bahwa min kita dapat adalah 58 perpuluhan 75 oke jadi ya ini panjang sikit biasanya mungkin 3 marka ini tau oke sama juga macam tadi kalau ini mungkin dapatlah 1 marka kan ini mungkin dapat 1 ini mungkin 1 marka ini mungkin 1 marka ini pun 1 marka ini 1 marka tinggulah berapa marka dia bagi ini panjang sikit mungkin 1 marka oke ini mungkin 1 marka begitu lah dia bergantung berdas kok peruntukan marka yang diberi kita pergi di soalan yang seterusnya sudah nah tinggul ini perwakilan data apa sudah ini menggunakan carta pay yang tadi jadwal lepas itu guna carta palang ya ini ialah pas sudah carta pay jadi dalam pengurusan data ini kan pelbagai perwakilan data dan sepatutnya anak-anak murid semua sudah mahir lah sebab bukan di tahun 6 saja nanti masuk di tingkatan 1 banyak lagi soalan begini jadi juga harap dalam bimbingan ini semakin mahir lah ya jadi sama juga kita baca dulu soalannya dalam soalan ini kata raja dibuai yalah carta pay yang menunjukkan marka yang di por oleh 10 orang kenak-kenak dalam 1 permainan ingat lu bagi prekungsi itu kan jumlah keseluruhan ada pada soalan itu sendiri jadi prekungsi disini keseluruhan adalah sama dengan 10 oke dan ingat ini carta pay ya jadi carta pay ini kena tengok berapa peratusnya oke apa kelur-kelur yang diberi dalam soalan oke jadi kalau kita tengok disini ada 30 campur 20 sudah 50 kan 60 jadi disini peratus itu memang 100 peratus oke oke yang E berdasarkan carta pay tersebut lengkapkan semua maklumat di dalam jadwal di bawah ini maksudnya murid-murid atau anak-anak murid semua tidak pilihan lain kita ikut saja apa yang diminta dalam soalan jadi untuk marka 3 ada sebelah kan kita ikut sejalah marka 3 yang paling tinggi selepas paling tinggi apa dia marka 10 10 oke 10 itu bagaimana ada 30 per 100 darap dengan berapa orang darap berapa bilangan kanak-kanak darap dengan 10 orang paling banyak 10 kan kecil ruang menulis jadi bagaimana senang senca kan biasanya kita kasih mati mati sini sini pun jadi berapa lah itu 3 orang lah kan jam senang jadwal oke kemudian marka 10 sudah disana seterusnya marka 8 oke marka 8 ada berapa 20 kan 20 per 100 darap lagi dengan 10 orang ORG itu orang sama juga cara dia kesematis ini kesematis jadi berapa 2 orang oke kemudian yang paling paling sikit yang sikit ini 14 marka kan berapa orang 10 per 100 darap 10 orang sama juga ini mati ini mati ini mati kita bilang mati mati kan berapa 1 orang sejak oke dalam sini susah sikit tulisan cik guna yang penting kamu paham lah tuh bagaimana dia punya apa sama juga dengan langkah kerja di depan itu ikut coba kasih lawak lawak oke sudah lah dapat isi biasanya kan kalau sampai sini dapat satu-satu marka biasanya lah oke kalau disuruh kasih lengkap kalau satu-betul satu lah itu biasanya soalan panjang ini kan rencam oke sudah lengkap bahagian E kita pergi bahagian B tanpa kecil ruang sini cukup pindah di sebelah bagian B minta apa apakah perkungsi bagi kanak-kanak yang memperoleh tiga marka nah senang sih itu kamu tinggal ini yang ada tiga marka perkungsi dia berapa tiga berapa yang memperoleh tiga marka berapa empat orang kan jadi jangan menjawab empat lah senang sejak kita terus jawab disini pun boleh juga lah kalau itu senang sejak empat 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 mau jawab orang pun boleh lah kali empat pun boleh lah perkungsi kan dia minta perkungsi itu bilangan jadi jadi apa mau letak mau letak orang boleh juga saya boleh letak empat orang kan disana orang berapa bilangan apakah perkungsi bagi kanak-kanak memperoleh tiga marka empat orang oke soalan si apakah modnya apa mod apa itu apa itu yang mod tadi masih ingat lagi yang selalu berulang ulang mana satu yang berulang-ulang apa maksud berulang-ulang apa yang maksud berulang-ulang berulang-ulang maksudnya selalu keluar mana satu data yang selalu keluar yang paling tinggi lah yang paling tinggi itu apa paling tinggi itu ialah apa yang apa yang paling tinggi apakah modnya dia kata mana yang paling tinggi disini paling banyak 40% paling banyak kan jadi apakah modnya tiga marka lah kan modnya apa yang selalu keluar apa yang selalu keluar yang 4 orang itu apa ini kan ini kan ini yang paling tinggi kan jadi apa modnya tiga mark marka kan lubah keluar keluar pula dia oke bahagian B 4 orang disinilah kita nampak koci disana oke si jawaban dia tiga marka yang selalu keluarkan oke D tentukan nilai maksimum mana nilai paling tinggi nilai paling tinggi apa yang mempunyai kekarapan tertinggi lah 4 orang itu siapa tiga marka tiga marka nilai paling oh nilai maksimum minta maaf nilai maksimum bukan tiga marka kan apa itu paling tinggi marka di kelas yang pandai siapa dia minta julat marka ini tentukan nilai marka kan apa nilai nilai maksimum dia siapa yang paling nilai maksimum dia apa marka paling tinggi yang berapa orang tuh yang satu orang sejak berapa marka dia 14 kan seterusnya nilai paling minimum yang paling yang paling selalu kita panggil muncit dan yang paling sikit marka apa marka yang paling sikit tiga marka oke seterusnya hitung julat marka itu nah julat apa maksud itu julat kamu kena cari yang paling tinggi tolak yang paling rendah yang paling tinggi tadi 14 kan tolak 3 berapa julat dia 11 marka dia oke kemudian seterusnya g hitung median marka itu nah mencari median gimana mencari median tadi mula-mula kita susun dulu kan nah median kita susun yang paling rendah yang paling rendah berapa orang 4 susun dulu yang 3 marka 1 2 3 4 3 marka kemudian yang tertib menaiknya 3 marka lepas itu 8 marka 8 marka berapa 2 orang kemudian 10 marka berapa orang 3 1 2 3 kemudian yang paling pandai ini berapa 14 marka 1 sejakan oke now kita akan kasih potong-potong lah kiri-kanan samakan 1 kiri-kanan kiri-kanan nah sama juga ada 2 di tengah jadi apa kita mau buat tapi beliaga sedangkan 8 tambah 8 sebenarnya beliaga sudah nih saja supaya kamu tahu dia punya apa kalau sama itu nomor dia itu lebih jawaban dia jadi dapat berapa 2 x 1 sama juga jawaban dia adalah 8 jadi kita punya median marka adalah 8 oke sejalan nampak susah kan tapi sebenarnya senang sejak yang paling penting disini kan yang menjamin sama ada kamu betul atau tidak disini nih kamu isi betul atau tidak yang selepas itu kamu kena tafsir dan apa maksud tafsiran dia kemudian baru kamu selesaikan masalah sebab tafsiran ini bergantung kepada apa jenis itu perwakilan data sama ada dia jadwal sama ada dia grap palang ataupun dia adalah carta pai itu saja oke baiklah itu saja dan jangan lupa buat ulang kaji dan selamat berjaya menempuhi apa-apa saja latihan ataupun pentaksiran yang akan datang ya itu saja selamat bertemu lagi dalam video seterusnya bye bye